Selamat datang, salam jumpa dan salam kenal. Saya Joko Christian untuk Program Studi Teknik Informatika mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa-mahasiswi baru dari Fakultas Teknologi Informasi yang mengambil program Kulas Karyawan. Melalui video berikut, saya akan memberikan sedikit pemaparan singkat tentang Program Studi Teknik Informatika secara khususnya dan Fakultas Teknologi Informasi secara umumnya yang telah kalian percayai sebagai tempat Anda menimbali. Saya akan memulai dengan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang sudah saudara-saudari berikan. Mari bersama, baik dengan dosen, dengan rekan, dan dengan teman-teman mahasiswa, kita bangun bersama dan luaskan hasanak ke ilmu informatika dan memanjukan Indonesia secara umumnya. Sebelum kita mulai pada tema utama, baiklah saya kenalkan dahulu moto utama dari Universitas Budi Luhur. Bapak Dr. Andes Jaitun HS sebagai pendiri dayasan pendidikan Budi Luhur menyatakan bahwa cerdas berbudi Luhur adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kecerdasan tanpa diimbangi Budi Luhur akan cenderung untuk membodohi dan mencelakakan orang lain. Sebaliknya, Budi Luhur tanpa diimbangi kecerdasan akan menjadi sasaran kejahatan dan penindasan orang lain. Ini menandakan bahwa kita harus memiliki keseimbangan dalam menggunakan intelijensi kita dan menggunakan kebudi Luhuran kita untuk mencapai manusia yang sempurna. Baik, saya lanjutkan dengan Fakultas Teknologi Informasi secara umum. Saudara-saudari telah memilih Fakultas Teknologi Informasi sebagai Fakultas Binduk untuk program studi yang telah saudara-saudari pilih. Fakultas Teknologi Informasi memiliki visi bahwa tahun 2020 menjadi Fakultas Teknologi Informasi yang unggul dengan standar mutu tertinggi di bidang sistem informasi, teknik informatika, sistem komputer yang dilandasi kecerdasan, keluduruan Budi, dan ditumpang oleh teknologi informasi dan komunikasi. Untuk melaksanakan visi tersebut, maka diperlukan misi misi di sini adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, memfasilitasi dan memotivasi sifitas akademika untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karya ilmiahnya, dan menyelenggarakan, memfasilitasi, memotivasi implementasi hasil penelitian, serta menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta, dengan prinsip kestaraan dalam mendukung kegiatan tridharma berkuruan tinggi. Selain visi dan misi fakultas, kita juga memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang cerdas dan berbunyi luhur, menghasilkan penelitian dan karya ilmiah, menghasilkan lulusan yang bisa menyebarluaskan, dan mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan, dan melaksanakan kegiatan kerjasama untuk memenuhi tridharma berkuruan tinggi, yaitu penelitian, pengabdian, dan pendidikan. VMT dari fakultas juga diturunkan menjadi VMT dari program studi teknik informatika, di mana visinya adalah menjadi program studi teknik informatika unggulan di Indonesia untuk mencapai standar mutu tertinggi tahun 2020 yang menghasilkan tenaga-tenaga ahli di bidang teknik informatika yang cerdas dan berbunyi luhur. Untuk melaksanakan visi tersebut juga diturunkan misi dan tujuannya. Baiklah, saya lanjutkan dengan perkenalan dari posisi program studi teknik informatika pada Fakultas Teknologi Informasi. Program studi teknik informatika adalah salah satu dari lima program studi yang ada di Fakultas Teknologi Informasi. Seperti yang terlihat pada bahkan, Anda bisa melihat bahwa posisi program studi teknik informatika adalah salah satu dari lima program studi lain yang dipimpin oleh empat ketua program studi. Fakultas dipimpin oleh dekan yang dibantu oleh wakil dekan dan sekretariat. Secara struktural, program studi teknik informatika dipimpin oleh saya, Joko Kristian, dan dibantu oleh rekan saya, Bapak Rizky Pradana, sebagai sekretaris program studi. Untuk operasional keseharian dan kebijakan di lingkup program studi, kami juga berkoordinasi dengan bagian-bagian atau unit-unit lain yang terkait di lingkungan Universitas Budi Duhur, termasuk pada kelas karyawan Universitas Budi Duhur. Untuk informasi dan media sosial Fakultas dapat diakses di web fti.budiluhur.ac.id untuk informasi, berita secara umum dari Fakultas, termasuk dari program studi-program studi yang ada di Fakultas. Khusus untuk Prodi TI, ada web Prodi, yaitu ti.budiluhur.ac.id yang berisi dokumen info dan panduan terkait untuk Prodi TI. Dan untuk media sosial, ada Twitter, at FTI Budi Duhur, dan tidak dinyatakan di sini adalah Facebook. Nah, utamanya adalah di sini kami menghimbau bahwa mahasiswa-mahasiswi untuk setidaknya mengikuti atau follow akun Twitter berikut dan cukup sering secara periodik mengakses web Fakultas untuk mendapatkan informasi atau berita terbaru. Universitas Budi Duhur adalah universitas yang taat azas. Artinya taat aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kementerian riset dan pendidikan tinggi. Hal ini yang kita sebut sebagai risetik diktik. Semua kegiatan akademik mahasiswa dilaporkan ke pusat data pendidikan tinggi dan menjadi data yang menentukan apakah seorang mahasiswa boleh lulus dan menerima nomor ijazah nasional yang berlaku secara nasional. Sehingga permasalahan seperti ijazah palsu atau ijazah yang tidak dikenal pada masa depan tidak akan terulang lagi. Universitas Budi Duhur adalah universitas yang diakui telah menerapkan nomor ijazah nasional mulai dari Wusudawan tahun 2018. Nah, saudara-saudari telah memilih untuk mengikuti perkulihan di jenjang serata satu. Tentu kalian mengetahui bahwa ada banyak jenjang pendidikan yang lain termasuk jenjang pendidikan vokasi seperti jenjang pendidikan diploma. Nah, apa bedanya? Di sini saya akan berikan gambaran bahwa pendidikan serata satu adalah pendidikan yang mengedepankan pengembangan pola pikir analitis. bagaimana Anda bisa kreatif dan dengan cakupan yang lebih luas dan lebih global. Sehingga adalah hal yang umum dan hal yang normal jika nanti dalam perkuliahan saudara-saudari mendapatkan bahwa materi yang hanya bisa diberikan oleh dosen pada tetap muka di kelas paling maksimum hanya 30% dari keseluruhan materi yang akan diujikan. Ini adalah hal yang wajar dan memang menuntut saudara-saudari untuk lebih kreatif dan independen. Kenapa? Karena FTI secara khusus sudah mengedepankan upaya pembelajaran student-centric supaya dosen tidak lagi menjadi titik fokus utama pembelajaran melainkan mahasiswanya. Dosen, fasilitas, sumber daya informasi, teknologi informasi semua menjadi komponen pendukung keberhasilan mahasiswa. Tapi, kunci utamanya ada pada mahasiswanya. Sehingga dapat disumarisasikan bahwa kunci sukses pembelajaran serata satu adalah mahasiswa yang mandiri, mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang tekun, berorientasi pada pengembangan diri ke masa depan, kreatif, dan tentu saja bekerja keras. Karena tidak ada yang instan dalam mencapai atau mendapatkan sebuah belah. Dan tentu saja yang lebih utama adalah mendapatkan keilmuan. Nah, untuk studi S1 di Universitas Budi Luhur sendiri, mengikuti aturan dari Ristek Dikti dan pemerintah, di mana minimum adalah 144 SKS atau Satuan Kredit Semester yang harus ditempuk dalam jangka waktu maksimum 7 tahun atau 14 semester semenjak terdaftar sebagai mahasiswa. Itu artinya, jika saudara-saudari melewati dari standar ini dan saudara-saudari mendapatkan resiko untuk tidak dapat menyelesaikan studi. Artinya, lewat dari 7 tahun. Atau, jika saudara-saudari belum mencapai 144 SKS, ya otomatis juga belum bisa lulus. Nah, itu gambaran besar. Masa studi sendiri mencakup masa mahasiswa aktif, yaitu aktif berkuliah. Masa mahasiswa tidak aktif, baik karena menghilang tanpa keterangan, yang sangat tidak kami sarankan, dan cuti. Ya, saudara-saudari diizinkan untuk cuti dengan durasi 1 semester. Tapi tolong diperhitungkan bahwa masa cuti juga masuk dalam masa studi. Jadi, tidak menambah waktu total maksimum yang 14 semester semenjak terdaftar menjadi mahasiswa. Mahasiswa juga bisa dinyatakan keluar atau DO jika melanggar peraturan akademik yang ditetapkan oleh universitas. Yang ini bisa dirujuk ke peraturan universitas yang akan disosialisasikan di kemudian hari. Oke, lanjut dengan perkulian. Setiap semester, seorang mahasiswa hanya dapat mengambil maksimum 24 SKS. Itu pun jika memiliki potensi akademik yang tinggi. Apa indikatornya? Salah satu indikatornya adalah memiliki IPK lebih besar dari 3,5 dalam skala 4. Jadi, untuk menyelesaikan studi adalah memang normal dan wajarnya minimum 8 semester. Hanya beberapa mahasiswa yang memang memiliki potensi yang baik dan mengambil dengan kecepatan lebih tinggi menyelesaikannya dalam 7 semester. Pada semester 1 dan 2 sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa maksimum hanya diperbolehkan 20 SKS. sesudah itu pada semester 3 dan seterusnya jika memungkinkan baru diizinkan mengambil maksimum SKS lebih tinggi. Itu tentu saja dipengaruhi oleh nilai IPK. Nah, mahasiswa baru bisa dinyatakan lulus jika sudah selesai minimum 144 SKS semua mata kuliah inti dan wajib pada program studi tersebut menyelesaikan kuliah kerja praktek kuliah kerja nyata dan tugas akhir dimana pada semester terakhir pada perkulian semester terakhir mahasiswa tersebut hanya diizinkan untuk mengambil tugas akhir saja dengan bobot 6 SKS. Nah, berikut adalah roadmap SKS yang dianjurkan selama masa studi saudara-saudari. Dengan catatan komponen seperti kuliah kerja praktek yang merupakan bentuk sederhana dari riset pada sebuah tempat riset dengan bobot 2 SKS hanya bisa diambil jika sudah menyelesaikan minimum 90 SKS. Kuliah kerja nyata yang merupakan bentuk pengabdian masyarakat berbobot 3 SKS hanya bisa diambil jika sudah lulus minimum 110 SKS. Keduanya adalah kewajiban yang harus diselesaikan dan berlaku untuk satu universitas. Jadi, perencanaannya adalah sebagai berikut saudara-saudari sekarang akan memulai semester 1 kita akan mengambil 20 SKS dijatuhkan 20 SKS di mana kalau semuanya lulus dengan asumsi tidak ada masalah semua mata kuliah lulus akan menabung 20 SKS. Semester 2 20 SKS lagi lalu 40 SKS semester 3 tabungan akhirnya ada 60 SKS dan seterusnya hingga akhirnya di semester 5 jika semuanya lancar sudah ada tabungan 100 SKS. Di semester 6 mengambil mata kuliah sekaligus dengan kuliah kerja praktek 120 SKS akhirnya dan semester 7 sedikit ringan ada 18 SKS termasuk SKS KKN sehingga sudah menyelesaikan 138 SKS pada semester ke 8 yang terakhir hanya mengambil tugas akhir sehingga setidak-tidaknya sudah memenuhi 144 SKS tentu saja ini adalah gambaran yang dianjurkan kondisi saudara-saudari bisa berbeda-beda untuk tiap orang mungkin saja pada semester ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 dan seterusnya bisa berfluktuasi nilai SKS-nya tergantung pada ketersediaan kelas yang dibuka dan tentu saja apakah saudara-saudari bisa mengambil jumlah SKS dalam batas tertentu yang diatur dalam peraturan universitas tapi dengan gambaran umum secara lancar saudara-saudari bisa menyelesaikannya dalam waktu 8 SKS dengan roadmap berikut atau untuk kasus yang lebih cepat 7 SKS dengan ketentuan di semester 3, 4, dan 5 itu mengambil full 24 beserta semester antara untuk mahasiswa regular ya berikutnya kita perkenalkan program studi teknik informatika saudara-saudari telah memilih teknik informatika sebagai program studi yang ingin saudara-saudari menjadi ahli di bidang itu apa sih teknik informatika jadi keilmuan dan keahlian yang ditawarkan pada prodi TI singkat saja teknik informatika sebagai TI itu berbasis pada keilmuan komputer atau computer science yang merupakan ibu atau mother dari semua keilmuan komputer turunannya pada prodi TI keilmuannya dibuat seimbang dan disesuaikan dengan keilmuan terapan yang diharapkan oleh pihak industri karena pihak industri pengguna lulusan lebih mengharapkan lulusan yang bisa bekerja bukan lulusan yang bisa melakukan penelitian lanjutan itu kenyataannya di lapangan tapi sebenarnya pendidikan strata 1 adalah pendidikan pola analitis yang sudah saya jelaskan di depan bahwa memang lebih ke arah pengembangan keilmuannya nah kita ambil titik tengah yang seimbang sehingga kedua-duanya dapat dicapai pada dasarnya mahasiswa TI akan diberikan wawasan dan hasanah yang kuat pada fondasi keilmuan informatika yang bisa digunakan untuk mengembangkan lebih lanjut keilmuan tersebut artinya lanjut ke S2 S3 pengembangan teoretis dan sebagainya dan dapat juga turun langsung ke industri dalam terapan langsung nah saya akan memberikan sedikit analogi analogi ini perumpamaan yang memungkinkan pemahamannya lebih mudah misalkan saja sesuatu diberikan wawasan tentang apa itu mobil apa sih fungsi mobil komponen mobil itu apa saja sih ada mesin ada roda ada sasis ada interiornya dan seterusnya bagaimana mesin mobilnya itu bekerja lalu mesin itu jenisnya misalnya apa saja mungkin ada mesin berbasis listrik mesin berbasis bensin mesin berbasis diesel dan seterusnya bagaimana ngebuat sebagian dari jenis-jenis mesin yang umum itu bagaimana mesin bensin bekerja bagaimana mesin dieselnya bekerja lalu bagaimana komponen yang lain dibuat rodanya seperti apa cara kerjanya bagaimana bodinya dibuat oke tolong diperhatikan bahwa itu sepotong-sepotong bagian-bagian lalu dengan pengetahuan tersebut orang itu bisa membuat mobilnya sendiri sesuai kebutuhannya sendiri kalau dia butuh mobil yang melewati tren yang sulit jalan yang sulit dia buat dengan bar yang lebih besar mesin yang lebih besar mobil untuk perkotaan mungkin dia buat untuk hemat energi jadi adaptif tolong diperhatikan bahwa orang tersebut tidak berarti harus diajarkan bagaimana merakit mobilnya karena kalau kita bicarakan benar persis bagaimana merakit mobilnya secara spesifik maka orang itu hanya terkunci pada satu pola yaitu bagaimana merakit mobil itu dengan satu pola saja T.I. tidak memberikan pola pendidikan yang seperti itu jadi seorang sarjana teknik informatika adalah seseorang yang mengetahui tool-tool apa yang harus digunakan bagaimana menggunakan tool-tool tersebut menggabungkan pengetahuan yang dimiliki dengan ini kuncinya kreativitas menghasilkan solusi informatika yang memecahkan masalah di dunia ini adalah hal yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak mengajarkan persis persis bagaimana mencapai pembuatan mobil tersebut dari awal sampai akhir tapi keilmuan dasarnya semua sudah disampaikan tinggal dikombinasikan hasil akhirnya adalah jauh lebih variatif lalu bedanya dengan prodi tetangga apa setiap prodi punya spesifiknya masing-masing dalam hal ini misalnya prodi saudara kita adalah prodi sistem informasi lulusannya sudah lebih spesifik diarahkan menjadi seorang analis yang memahami kebutuhan pengguna user itu maunya apa memodelkannya dalam bentuk permodelan kemudian membangun sistem tersebut bekerjasama dengan developer programmer bisa saja developernya dirinya sendiri nah mulai dari skala kecil sampai medium dan besar bagaimana kalau prodi TI masyarakat prodi TI juga bisa nanti setelah lulus menjadi analis karena sebenarnya fondasi keilmuannya sama tapi memang perlu ditambah dengan pembelajaran independen dan usaha tambahan spesialisasi bidang itu sebenarnya mahasiswa prodi TI lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia industri dengan menerapkan kreatifitasnya lebih cocok kita sebut sebagai generalis multi role generalis yang kita bersifat cukup mudah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan di lapangan karena lulusan dari prodi TI bisa sebagai scientist lanjutkan S2 S3 penelitian lanjutan dan seterusnya bisa menjadi seorang terapan yang bekerja di lapangan sebagai developer bisa sebagai konsultan bisa juga sebagai analis atau spesialis khusus Anda tinggal mendalami apa yang Anda suka karena fondasi dasarnya sudah Anda ketahui tool-tool utamanya sudah Anda ketahui namun ini kuncinya memang Anda harus dalam perjalanan pendidikan Anda mendalami atau memfokuskan diri pada satu atau dua bidang tertentu nah untuk memudahkan kalian nanti pada prodi teknik informatika ditawarkan dua peminatan yang bisa dipilih Anda bisa memilih mulai dari semester 3 dua peminatan tersebut adalah network and web security dan programming expert network and web security memiliki prospek pekerjaan secara khusus spesialis di bidang komputer komputer network security web security cryptographer enterprise system administrator network administrator dan secara general bisa sebagai mobile atau web atau desktop developer bahasa lamanya programmer pada peminatan programming expert pekerjaannya spesialis di bidang artificial intelligence machine learning machine automation augmented reality game developer web developer dan secara general mobile web atau desktop developer bisa kita lihat yang pertama lebih ke arah terapan lebih banyak yang kedua lebih ke arah keilmuan yang sedikit lebih banyak tapi kedua-duanya tetap adaptif bisa dilanjutkan untuk ke sisi keilmuan maupun ke sisi terapan sama baiknya yang harus diperhatikan adalah tiap peminatan mewajibkan mata kuliah yang berbeda sehingga sesudah memilih satu peminatan sangat tidak disarankan berganti peminatan Anda tetap diizinkan untuk ganti peminatan dengan risiko bahwa kalau berganti di tengah jalan mata kuliah yang di peminatan yang satu tidak diakui di peminatan yang lain akibatnya hanya menjadi mata kuliah pilihan jadi mahasiswa dinyatakan lulus jika sudah menyelesaikan mata kuliah inti wajib dari peminatan yang diambil jika dia mengambil mata kuliah inti wajib dari peminatan lain diperbolehkan tapi hanya dianggap sebagai penambah SKS karena tolong diingat 144 SKS syarat dari pemerintah adalah syarat minimum bukan maksimum Anda boleh saja lulus S1 dalam angka yang lebih tinggi katakanlah 154 atau bahkan 160 itu kembali ke kebebasan saudara-saudari untuk memilih dan mau mengembangkan potensi yang saudara-saudari miliki nah setiap program studi akan memiliki bagan prasyarat dimana masing-masing peminatan punya bagan prasyarat lagi sendiri bagan prasyarat itu sebagai gambaran umum daftar mata kuliah yang harus diambil mata kuliah nanti dengan pembatas kotak penuh nanti akan saya tampilkan gambarnya pembatas kotak penuh adalah mata kuliah inti wajib yang harus lulus mata kuliah dengan batas kotak garis putus-putus adalah mata kuliah wajib peminatan jadi hanya wajib pada satu peminatan tapi pilihan bagi peminatan yang lain juga harus lulus mata kuliah dengan garis titik-titik bukan mata kuliah pilihan yang adalah mata kuliah pilihan yang boleh diambil jika diinginkan dan dibutuhkan jika Anda mau riset ke arah tersebut sangat dianjurkan misalnya oleh dosen pemimpin nasihat akademiknya maka diperbolehkan ada garis panah yang nanti akan menunjukkan prasyarat sebuah mata kuliah misalnya sebelum mengambil mata kuliah A2 harusnya mengambil mata kuliah A1 idealnya sih sudah harus lulus dulu mata kuliah A1 baru mengambil A2 contohnya misalnya mengambil mata kuliah pemrograman web 2 harus di awal ini jangan mengambil mata kuliah pemrograman web 1 berikut adalah bagan prasyarat peminatan network dan web security secara umum secara general disini kalian bisa melihat ini dengan color code ada yang sifatnya ada terisi warna warna merah disini adalah mata kuliah pendaling itu artinya mata kuliah-mata kuliah penting sekali lalu mata kuliah-mata kuliah yang warnanya adalah putih polos adalah mata kuliah-mata kuliah inti yang berwarna biru adalah mata kuliah wajib inti dan wajib membedakannya adalah kalau inti itu core keilmuannya sangat kuat wajib itu satu tingkat di bawahnya tapi kedua-duanya tetap harus diselesaikan lalu yang gergaris garis putus-putus adalah wajib pada peminatan tersebut jadi contohnya pada peminatan network dan web security berikut yang putus-putus disini dan berwarna kuning itu adalah wajib hanya untuk peminatan ini sedangkan pada peminatan tetangganya peminatan program yang ekspert daftar mata kuliahnya sedikit berbeda secara garis besar mata kuliah utamanya masih sama karena core-nya sama sehingga terlihat perbedaannya adalah khususnya pada semester 6 dan semester 7 meskipun demikian anda sudah boleh memilih peminatan mulai dari semester 3 karena kalau anda memilih dari semester 3 ada kemungkinan semester keempatnya sudah bisa mengambil satu atau dua mata kuliah yang spesifik peminatannya nah di bagian bawah disini ada beberapa mata kuliah pilihan yang sifatnya untuk mendukung keilmuan yang ingin saudara-saudari dapatkan dan ini sifatnya benar-benar pilihan di kedua peminatan boleh digunakan diambil boleh juga tidak semuanya diakhiri dengan tugas akhir disini tugas akhir dimana untuk mengambil tugas akhir harus menyelesaikan dahulu kuliah kerja praktek dan kuliah kerja nyata sebagai bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi oke sebagai penutup saya ingin sampaikan juga bahwa informasi lebih lanjut dapat didiskusikan dengan dosen penasihat akademik anda yang disebut nanti dengan dosen PA akan diberikan atau di-assign kepada anda setelah anda mulai kuliah informasi lebih lanjut nanti dapat diberikan oleh pihak sekretariat pas karyawan akses informasi tambahan juga bisa didapatkan dari student Budiluh Rase ID cara penggunaannya juga nanti akan dijelaskan oleh sekretariat kelas karyawan materi ini sendiri presentasi ini dan video ini dapat diakses dari web maaf saya darat materi ini dapat diakses melalui web di ti.budiluh.ac.id dan video ini mungkin akan saya upload di youtube link youtube pribadi saya yang bisa di searching di youtube terima kasih atas perhatian yang diberikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan mari kita bersama mencapai kesuksesan dan semoga kalian menjadi mahasiswa-mahasiswi yang cerdas dan berbudiluhur salam budiluhur